Intro Kita ke berita pertama, Saudara Satuan Polisi Pambang Praja Kabupaten Sarulangun bersama TNI Polri dan Polisi Militer menggelar razia di dua hotel di Kecepatan Sarulangun dan satu tempat karaoke. Dalam operasi yang digelar pada dini hari tersebut, tim mendapatkan satu pasangan bukan suami istri di sebuah hotel dan beberapa pemandu karaoke di hotel tersebut. Bahkan ada yang sudah beberapa kali kedapatan tidak memiliki identitas. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim di sana. Halo Rifani. Iya, rekan-rekan. Rifani, bisa Anda informasikan berapa tempat yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan ini? Saat itu, petugas melakukan razia di dua tempat, dua hotel. Namun, salah satu hotel yang ada di razia tersebut memiliki satu tempat karaoke dan terdapat lima ladies karaoke yang diamankan atau identitasnya yang diperiksa oleh para petugas. Itu, Firda. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh petugas saat melakukan razia di sana? Nah, saat melakukan razia di dua hotel dan satu tempat karaoke tersebut, salah satu hotel yang memiliki tempat karaoke itu tidak ditemukan pasangan suami istri, bukan pasangan suami istri di hotel tersebut, hanya ditemukan lima ladies karaoke. Nah, di salah satu hotel satu lagi ditemukan satu pasangan. Namun, saat razia tersebut, tiga kamar diperiksa oleh petugas ini tidak mau membuka pintu. Sempat ada cek-cok sedikit dengan para penjaga hotel dengan petugas. Namun, petugas lebih memilih untuk tidak melakukan keributan dengan petugas kamarnan. Juga, petugas ini juga membawa KTP serta HP dari para tujuh orang yang ditemukan pada malam razia tersebut. Itu, Firda. Rifani, untuk hasil dari razia tersebut bisa Anda informasikan? Ya, hasil dari razia tersebut juga handphone dan KTP atau identitas lainnya yang bersifat identitas ini diamankan oleh para petugas. Namun, orang-orang ini tidak dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa lebih lanjut, hanya di data melalui handphone atau KTP yang dibawa oleh petugas. Kemudian, para orang-orang tersebut mengambil identitas atau HP-nya di kantor Satpol PP. Kemudian, untuk dilakukan pembinaan. Nah, tahun depan, para orang-orang ini jika kedapatan lagi, ini akan dibawa ke panti sosial untuk para dedis karoke. Sedangkan, untuk para pasangan bukan suami istri ini akan dilipahkan ke desa atau ke kelurahan agar dilakukan tindakan dari penjabat pemerintahan di sekitarnya. Nah, kemudian juga para petugas juga melakukan razia di pembensin untuk melihat kenapa para pembensin ini tidak terdapat pertalai, kemudian juga tidak terdapat bensin premium lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh para petugas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Rifani Halimata. Selamat berpetugas kembali. Dan tadi, Tribun Arsul Rifani juga sudah menghibur keterangan dari Kasatpol PP Sarolangun Muslihadi. Berikut liputan yang terkandat. Jadi, kita prokes Nataru, kemudian langsunglah pekan. Jadi, pekan itu, mungkin itu tibu. Nah, dasarnya, pertama yang pernah tibu, yang kedua kita ada notainas kebun-pati, yang ketiga, itu tadi yang saya bilang tadi ada dua jam laporan dari pemerintahan. Yang keempat memang tupok sih, apa PP. Dan kita malam ini, spesialis, kita gabungan. Jadi, ada dari Denpom, dari Kepulisian, ada dari Kuramil, ada dari Indonesia Sistain, Sosial, BPRD, BPTSP. Jadi, mereka merasa, oh, ini ada izinnya. Ini tidak. Nah, mereka itu akan dipanggil oleh teman-teman. Kalau belum ada izin, ya kan? Yang buat pernyataan. Barang kali itu? Nah, kalau untuk yang beberapa pemandu dan ada sepasang tadi yang tercangkap buka suami istri, tidak ada izinnya. Nah, itu tadi, maka kami bawa dari Sosial. Jadi, ke depan. Dan itu, saya kami panggil. Ya kan, sudah ada. Tapi, kita tahan HP-nya. Ya, apa lagi? KTP-nya, besok menghadapkan ke kantor kami. Denpingnya untuk Sosial. Dan kita sudah kerja, apa? Koordinasi Sosial tadi. Di tahun depan, mungkin. Ada sistem booking dulu di, apa namanya? Panti Jambi itu. Berapa orang itu? Nah, kalau itu, sudah kita bisa eksklusi langsung bawa Jambi. Nah, ini kan, itu belum terjadi. Nah, itu kurang kali ini. Banyak hikmah malam. Banyak hikmah malam. Terima kasih telah menonton!